Hey what's up my man, aku Asta dan selamat datang kembali di Minecraft Hardcore 100 hari Tapi kali ini sedikit berbeda karena aku baru saja dikasih mod sama temanku Willy Untuk merubah semua youtuber Indonesia menjadi mob yang ada di Minecraft ini Oke jadi 100 hari ke depan seperti biasa aku ada tujuan Cuman satu, aku ingin membunuh di Ender Dragon Yang pengen tau siapa sih yang menjadi Ender Dragon Dan pastikan kalian udah klik tombol subscribe dan share ke teman kalian Karena tahun ini target kita adalah 100k subscriber Let's go my man Oke my man, jadi semuanya bakalan aku ceritain dari sini Nah di hari pertama aku ngespawn di sebuah hutan yang aku tau itu adalah biome jungle Aku mulai naik ke atas pohon tuh untuk melihat di sekitarku Oke jadi setelah itu aku mau turun untuk ngambil kayu Tapi aku melihat ada sesuatu yang aneh di danau Wait a minute Ah itu babang update sama babang Blinkland Gaming Oh my god Oh no Look momen, jadi seperti yang kalian lihat teman-teman ku mulai berubah menjadi mob-mob yang ada di Minecraft ini Nah nanti kedepannya kita juga bakalan lihat ada babang cray, babang blackblick, babang yoga Dan juga banyak banget youtuber-youtuber Minecraft Indonesia yang jadi mob-mob yang ada di Minecraft ini So, kita lanjut lagi ke ceritanya Oke, jadi setelah itu aku menemukan goa Nah disana aku ngambil batu, koal, dan juga airan Semakin aku masuk ke goa itu, semakin aku takut Nah tiba-tiba aku diserang sama Elistial HD Oh my god Ternyata Elistial jadi creeper Kocak, waduh Mix, mix Oh, I'm sorry momen Oh ada aspek juga, aspek guys Ui ya, itu kabur Kabur momen Oke, jadi aku keluar dari goa itu karena aku gak mau mati konyol By the way, aku belum ada shield dan juga peralatan lainnya Jadi aku keluar aja dan melanjutkan perjalananku lagi Nah singkat cerita, di perjalanan aku ketemu sama dua beret yang lagi pacaran Aku ngetem salah satu dari mereka dan aku jadiin teman selama 100 hari ke depan Oke, sabar momen Kita cari apa ini namanya Sheet, scene ya Sheet Kita ngetem si burung ini Oke, dua, dua Sekarang tiga Tiga, oke tiga Yo, cukup lah, cukup lah Mana tuh Uh, hari udah mulai malam lagi Sini kau Yang merah, yang apa biru Merah aja deh Please Oke Akhirnya, momen Look, momen Akhirnya aku punya teman selama 100 hari ke depan nanti Dan by the way, aku lupa siapa namanya Dan intinya dia bakal nemenin ku selama 100 hari ke depan nanti Dan karena hari udah mulai malam Aku pun mencari tempat yang aman untuk sembunyi Aku masuk ke dalam goa sambil berlindung Dan juga ambil semua resort yang ada di sana Oke, semoga aja gak ada hubungan jahat disini, momen Nah, sambil menunggu pagi Aku mulai ambil-ambilin semua koal, iron, dan lain sebagainya yang ada di goa itu Lalu aku bakar dan aku mulai membuat tools-tools dari iron semuanya Oke, seer Apalagi ya Shield pastinya aku butuh shield Baget, baget, mana baget Baget, terus apalagi ya Apa ya Armor, armor kayaknya Armor, mana tuh armor Chestplate atau Chestplate aja deh Chestplate, jadi tinggal 4 dong Gak apa-apa Split sama sandal Oke Komplit sudah, momen Dan karena hari udah mulai pagi Aku pun mau keluar dari goa itu dan melanjutkan perjalananku lagi Tapi tiba-tiba aku di jumpscare sama si aspek yang sembunyi di belakang tembok Oh, momen, ngapain kau sembunyi di sana? Sini Please, please Be friend, momen Uh Siburku sana lagi Oke, mantap Ya ampun Let's go Dan akhirnya setelah bisa ngebunuh si aspek Aku pun melanjutkan perjalananku lagi Sampai aku ketemu sama babang Maples Nah, disini aku tahu kalau babang Maples itu adalah seekor domba Jadi aku siapin sirku untuk ambil rambutnya dia Halo, babang Maples Aku minta rambutnya ya Aku mau bikin bed supaya gak usah bergadang-gadang lagi Thank you, bang Mana lagi satu Mana gak? Mana ya lagi satu ya Oh, ini dia Let's go Bang, minta rambutnya bang Uh, thank you, momen Oke, sekarang tinggal bikin bed aja Setelah punya kasur Aku pun lanjutin lagi perjalananku Sampai aku ketemu sama babang Krei Dan disini Ternyata babang Krei berubah menjadi ayam Dia lagi lari-lari sama anak-anaknya Bebui Hey, momen Jangan lari Oh my god Look, look, look at you Kok lucu gini sih Ya ampun Ini yang kecil lagi Oh Kayaknya 100 days ke depan Aku bakalan mengerjain bang Krei terus nih So, lanjut, my man Oke, cukup main-mainnya Kita lanjutin lagi ceritanya Nah, singkat cerita Hari ketiga pun tiba Dan akhirnya Aku menemukan desa Dan kalian tahu Penghuni desa itu adalah babang saya Dan juga babang Arsel And by the way Seperti biasa Aku jarah dulu desa itu Dan aku mutusin untuk stay di sana Dan kesokan harinya Aku dikagetin sama babang Wiken Krim Yang udah nyantai aja di depan rumahku Jadi dengan terpaksa Aku cemes kepalanya Karena dia adalah Seekor spider Setelah itu Aku langsung berinisiatif Untuk bersihin desa itu Karena next Aku bakalan membuat rumah pertama aku Di sana Nggak kerasa Hari pun mulai malam Jadi aku mutusin Untuk balik ke rumah Dan tidur Dan besoknya Aku lanjut kerja lagi Lalu aku melihat ada babang Deguh Segianto Yang lagi nyangkut di selah-selah gua Jadi aku bantuin dia tuh Dengan cara cemes kepalanya Menggunakan kapak sakitku Nah abis itu aku ketemu sama babang blue rig Yang lagi nyangkut Nggak bisa naik Aku coba bantuin dia tuh Tapi entah kenapa Dia nggak mau naik Ya jadi aku tinggalin aja deh Singkat cerita Ini udah hari ketujuh Nah aku upgrade semua toolsku ke iron tuh Setelah itu Aku langsung pergi ke gua Untuk mencari resort Oke jadi sekarang kita bakalan masuk Ke hari ke delapan dan hari ke sembilan By the way disini aku mulai ngumpulin kayu nih Aku pergi sedikit jauh dari rumah Untuk mencari pohon seperus Dan malemnya pas aku mau balik ke rumah Aku udah ditungguin sama LSTLSG Deguh Segianto dan juga Aspek disana Jadi dengan terpaksa Aku harus bergeru bentar dong Supaya aku bisa bertahan hidup Dan besoknya aku ketemu sama Mamang Wandering Trader Aku cek dia jual apaan tuh Dan ternyata dia jualan jelek banget Dan seperti biasa Aku cemes dia menggunakan kapak saktiku Dan setelah itu Aku berinisiatif untuk pergi manning Untuk mencari daemon Aku menggali lurus ke bawah ke level 11 Belum sampai level 11 aku ketemu sama Cape Nah aku penasaran tuh sama Cape itu Dan tiba-tiba Wow Oh what no Oh my god Oh my god Siapa sih hampir aja Oh damn it Ya aku dijorokin sama Aspek dari belakang Untung aja aku masih selamat dari ketinggian itu Dan aku pun lanjutin untuk menerus rigwa itu Halo Hello Anybody home Oh no 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 Elistial Elistial Sorry Oh my god Letak letak Ingeri banget Oh no 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 Oh my god 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 Oke jadi setelah gua nya aman Aku pun mulai ambil-ambil semua orang yang ada disana Dan lanjut lagi menggali ke level 11 Sampainya di level 11 Aku mulai melakukan ritual yang namanya strip mining Dan belum ada 5 menit mining Aku sudah menemukan diamond pertamaku Oke Semoga aja Oh my man Baru aja bilang semoga Oh no Look Diamond Ya ampun Belum ada 5 menit dong Oh my god Laki-laki-laki Wangi-wangi-wangi Lihat Look Belum ada beberapa block Lalu aku ambil diamond nya Dan lanjut strip mining lagi Belum ada beberapa block Aku lanjut Ternyata aku menemukan diamond lagi Oh my man Look Oh my god CD ini memang laki banget sih Nanti aku bakalan taruh di deskripsi deh Supaya kalian bisa menikmati CD ini Oh my god Look Dari sini dapat diamond tadi Terus di sini kita mulai miningnya Oh my god Laki-laki Dan aku pun ambil diamond nya Jadi total aku udah mendapatkan 12 diamond untuk sementara Lalu aku lanjutin strip mining lagi Tapi lumayan lama nih Aku gak dapet diamond lagi Tapi Aku menemukan yang namanya lava full Lumayan gede tuh Di atasnya ada main sub nya Wow My man Look Uh Ada main sub nya juga tuh Keren 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 Oke Oke Kayaknya aku gak bakalan terus sulit dulu Kita balik dulu ke atas deh kayaknya Oke Jadi aku naik dulu ke atas Dan taruh semua barang-barangku Hasil miningku tadi Nah Aku udah punya lumayan banyak cable stone tuh Udah ada kayu Udah ada cable stone Udah ada sheet juga Yang paling penting aku juga udah punya diamond Dan setelah itu aku mulai membuat pornis Karena aku pengen bakar semua cable stone nya Aku gak suka building menggunakan cable stone by the way Dan karena aku mulai malas mining Aku pun repressing bentar sama bapak bankrai Hey my man Sini Sini kita main-main bentar Sini Mana tuh Hey look Aku ada telur My man Bang Clay Ya ampun malah kabur nih Hey Sini Kita main-main bentar dong Blup Kabur dia dong Ada babang airi Ada babang ATWN Oh ini telur 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 Gatuh Oh my god Ini ada lagi Sini Sini kau Sini kau Blup Ya ampun Gak ada Oke Cukup Ya ampun Oke main-mainnya cukup Aku pun mulai kerja lagi Aku lanjutin bikin jalan akses Dari tempat mining ke atas Biar aku lebih gampang naik turun disana Nah setelah itu Aku pun lanjut mining lagi Sampai aku menemukan lumayan banyak diamond Tapi ada beberapa diamond yang sengaja Tidak aku ambil Karena aku masih nunggu nanti Kalau aku udah punya fortune Oke Jadi singkat cerita Aku menemukan goa yang ada mineshaftnya Aku memberanikan diri itu Untuk masuk ke mineshaft itu Padahal aku tahu Ada cap spider yang positioning disana Dan tiba-tiba Aku diserang sama position itu Oh no 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 Jangan 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 Please Oh my god Oh masih dikejar gak nih Oh aman aman Lihatnya angkut Oh ternyata masih dikejar kocak Kebur 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 kemana ya Oh my god Ya ampun Hilangkah Hilangkah Oh kenyangkut Aman aman Oke kita bantai aja Sini kau Sini kau Sini kau Mati kau Oh aduh aduh Oh kena 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 Kabur dulu kabur dulu Kabur dulu Bahaya Oh my god Ya 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 ampun nyangkut lagi kocak Oh my god Dammit Oke jadi entah kenapa aku parno banget sama si cap spider ini Mungkin karena sebelumnya aku punya pengalaman buruk sama dia Tapi aku beraniin diri lagi untuk masuk kesana Dan untungnya aku bertemu sama elistial HD Oke Oke Wajah Siapa tuh Oke mantap dari setiap Oke Oke Let's go Kita letakkan dia Oke Sini bambang Oke please letak please Oke mantap Ah ya ampun Gak kenal kebetraan cepet-cepet Cepet-cepet Benang Oke mantap Satu Terakhir langsung Aman kah Oke Yoh Anjir trauma banget sama ini Oh ada elektrisi lagi Ya ampun Sama bubangan tegur suji Antuk Lentak kau Modar-modar Oke mantap Oke jadi setelah Yang amanin spawnernya Aku pun lusurin Main sub itu Nah semakin dalam aku masuk kesana Semakin banyak juga Mob yang aku lawan By the way 30 menit disana Aku gak dapat apa-apa sama sekali Jadi aku mutusin untuk balik lagi Dan lanjut kerjaanku yang lain Nah sesampainya di atas Aku rapiin semua barang-barang Hasil maininku tadi Lalu aku mulai building rumah pertamaku Di hari ke-19 Asas Kamu Dan akhirnya di hari ke-28 rumahku pun jadi. Look, momen. Akhirnya aku punya rumah juga. Oke, mari kita lihat ke dalam dulu guys. Nah, di dalamnya masih kosong. Belum ada interior apa-apa guys. Bahkan jendelanya juga belum ada. Oke, kita lihat di sebelah sini. Look. Very nice guys. Oke. Oh, ternyata di luar masih malam guys. Kita bakalan tidur dulu di lantai 2. Dan besoknya aku mulai ngumpulin sen untuk aku jadikan kaca. Nah, setelah itu aku mencari bunga untuk kewarna tuh. Supaya warnanya lebih bagus. Dan setelah itu aku mulai pasang-pasang kacanya di rumahku. Oh, look, momen. Not bad. Ya, at least sudah ada kaca aja deh. Nah, setelah itu aku mulai menghias interior rumahku. Aku mulai pasang-pasang chest di storage roomnya. Dan setelah itu aku pasang komposter di sudut-sudut rumahku. Dan tidak lupa, aku juga pasang daun di sana supaya lebih identik dengan suasana hijau. Nah, di hari ke-32, aku mulai membuat cofarm otomatis. Atau yang bisa kita sebut babang blurig farm otomatis. Karena babang blurig adalah seekor sapi. Oke, jadi singkat cerita hari ke-34 pun tiba. Nah, disini aku balik lagi ke tempat mining untuk ngambil semua ore-ore yang aku tinggalin kemarin. Seperti koal, iron, redstone, dan juga gold. Dan setelah itu aku ngambil obsidian. Karena next projectku adalah untuk membuat enchanting table. Aku ngambil 14 obsidian supaya bisa membuat nether portal juga. Tidak lupa, aku juga tanam-tanam sugar cane. Karena ke depannya, aku bakalan butuh banyak banget sugar cane. Nah, jadi karena aku rasa masih kurang, akhirnya aku mutusin untuk jalan keluar. Untuk berburu babang blurig dan juga sugar cane. Dan di perjalanan, dengan terpaksa, aku harus bunuh-bunuhin babang blurig. Karena aku butuh banyak nether untuk membuat enchanting table. Nah, gak sengaja, akhirnya aku menemukan desa baru yang belum pernah aku jarah sebelumnya. Oh, village, mamen. Let's go. Kita jarah dulu. Oh, apple. Banyak banget. Mantap. Oh, apple lagi. Oke, not bad. Oh, apple lagi. Oh, mamen. Banyak apple di sini. Oke, high bell. Mantap. Oke, jadi setelah cukup menjara desa ini, aku pun melanjutkan perjalananku lagi. Untuk mencari ladder dan juga sugar cane. Oh, my God. Oh, kirain tinggi. Oh, no. Bayangin jatuh ke sana. Dan di malam hari ke-37, aku sudah sampai di rumah. Dan aku juga sudah bisa membuat yang namanya enchanting table. Dan karena hari sudah malam, aku pun mutusin untuk tidur. Dan besoknya, aku langsung setup enchanting table-nya. Nah, tapi sayangnya aku masih belum punya bookshelf. Jadi, aku lanjut membuat villager breeder. Nah, nyambung nggak? Nggak nyambung ya? Oke, jadi karena aku lupa memasang replay mode-nya. Jadi, kalian enjoy aja montage dari videoku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan akhirnya, di hari ke-46, building-nya pun jadi. Dan aku mulai hiasin dengan daun dan juga beri. Dan setelah itu, aku memberi makan sapi-sapiku. Lalu, aku ambil ladernya karena aku butuh ladder untuk membuat bookshelf. Nah, di hari ke-49, aku sudah bingung banget mau ngapain nih. Jadi, karena nggak tahu mau ngapain, akhirnya aku mumpulin resource. Karena next, aku bakalan bikin villager trading hall. Dan singkat cerita, di hari ke-52, aku sudah bisa bikin enchanting table level 30. Dan pertama aku enchant, aku mendapatkan fortune 3, guys. Fortune 3, unbreaking, dan efisiensi. Bayangkan. So lucky I am, you know? Dan tanpa berasa basi lagi, aku langsung turun ke tempat manning untuk ambil semua daun yang aku tinggalkan kemarin. Nah, setelah itu, aku pun mulai membuat full daun armor. Dan akhirnya, di hari ke-54, aku sudah full daun armor, my man. Dan setelah itu, aku mulai membuat project villager trading hall. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, jadi singkat cerita, di hari ke-59, aku ingin membuat yang namanya potato farm otomatis. Jadi, karena aku males buat dari awal, akhirnya aku ubah villager breederku menjadi potato farm otomatis. Dan akhirnya, potato pumpku pun jadi. Nah, disini aku WFK bentar tuh, tapi hasilnya zong, ma men. Ternyata, aku harus bunuh salah satu dari babang saya yang ada di dalam sana. Baru deh, hasilnya itu berhasil. Lalu, aku coba ngasih mereka pekerjaan, tapi entah kenapa gak ada satu pun dari mereka yang mau ngambil job. Nah, aku sabar tuh. Aku coba sabar banget sama babang saya ini. Dan akhirnya, di hari ke-63, ada yang mau jual. Maksudnya, ada yang mau beli potato ku. Aku langsung jual deh itu. Nah, setelah itu, aku coba untuk mencari buku Mending nih. Lama banget juga dah. Bukannya buku Mending yang aku dapatkan, aku malah dapat buku Subnos 5. Berarti it's okay, aku ambil aja kan. Dan setelah itu, aku lanjut lagi tuh. Dan akhirnya, aku pun dapat buku Mending guys. Lumayan mahal, tapi it's okay lah. Daripada aku kesel nunggu lama-lama. Dan setelah itu, aku lanjut lagi. Karena masih ada satu kan, aku lanjut lagi. Dan akhirnya, aku dapat buku Infinity. It's okay lah. Dan singkat cerita, di hari ke-67, aku prepare untuk pergi ke nether nih. Nah, tapi sebelum itu, aku sempetin dulu waktu untuk main-main sama babang krai. Hei, yo maman. Babang krai. Look, aku ada telur nih. Yo, kita lempar-lempar. Tum. Wow, look maman. Ya ampun. Gojang banget dah. Dan setelah itu, aku mulai membuat nether portal. Lalu, aku masuk ke nether. Oke, gimana kita? Lalu, aku coba cek isi chest yang ada di ruin portal itu. Dan pas aku mau ambil gold block-nya, dan tiba-tiba... Ya, ya ampun. Gojang bilang sudah. Demet. Dan di perjalanan, aku ketemu sama babang Jeremy Adisurya. Ternyata dia di sini berubah menjadi zombie big man. By the way, aku gak bakalan match up sama dia. Nanti aku dikeroyok lagi. Lalu, aku melanjutkan perjalananku lagi. Sampai aku menemukan dua Enchander Breeze. Padahal aku lagi gak nyari Enchander Breeze, by the way. Dan aku lagi berada di ketinggian 79. It's okay. Rejeki isi rejeki. Yeay, look, ma'am. Dapat Enchander Breeze dong. Wah, lumayan lah. Oke, jadi singkat cerita. Akhirnya, aku menemukan nether portress. Nah, pas aku mau naik ke sana, tiba-tiba aku di-smack sama babang sorai. Oh, no, 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 kocak. Langsung diserang dong, mana kau? Tunjukkan batang hidung. Oh, babang sorai. Sini kau. Sini kau. Emang suka main belakang kau ya. Hmm, sebar. Tiba-tiba aja diserang loh, berhusu, berhusu. Sini kau. Sini kau, jangan kabur woy. Woy, kocak. Boom. Boom, kan. Ya ampun, gak jentel sekali babang sorai. Babang sorai. Main belakang gitu loh. Dan setelah itu, aku masuk ke portress dan siap-siap untuk ngebantai semua penghuni portress itu. Spesiali babang sorai yang udah menyambutku dengan tidak baik. Oke, saatnya melakukan pembalasan. Let's go. Oke, jadi singkat cerita, aku dapat 10 blaze road dan juga beberapa load-load bagus yang ada di portress itu. Aku pun mutusin untuk pulang tuh. Dan di perjalanan, aku ketemu sama babang sedoklos yang lagi bergelut terias sama GC Jiril. Lihat, ada yang lagi gelut. Jiril dan juga babang sedoklos lagi duel tuh. Ih, ada bocilnya babang sedoklos juga. Oke, let's go, let's go. Ya ampun, lama banget lah. Mama, sini aku bantuin deh. Blong, kan gampang kan? Ya thank you dulu bang. Ya ampun. Oke, aku ke arah mana nih pulangnya. Uh, ada Melin. Melin itu ya. Ya Melin. Sini-sini main poli dulu. Aduh gak kenal. Sini Mel. Deket-deket Mel. Lailah. Yailah malah menjauh dia. Oh, Melin. Kamu jadi kuyang. Look, momen. Ternyata disini teteh Melin berubah menjadi kuyang. Eh, sorry-sori. Maksudnya menjadi ghost. Nah, setelah itu aku pun lanjutin perjalananku lagi. Tapi di jalan tiagi lagi, aku dicegat sama si Jiril. No, 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 no. Ih, jih, kocok banget dah. Ih, lesa banget sih Jiril. Ih, ini kau. Jiril. Jangan ganggu real. Matikan, matikan. Please. Please. Oke, mantap, mantap. Oh my god. Ih, ini masih ada ternyata. Jiril. Cekat banget dah. Oh, momen. My god. Oke. Aman kah? Oke, jadi akhirnya aku pun sampai di portal ku. Nah, aku ambil solusen bentar, lalu aku pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, aku langsung ambil berwing stand yang ada di chat, lalu aku kasih ke bank saya. Dan setelah itu aku upgrade dia supaya dia menjual yang namanya Ender A. Sorry, yang namanya Ender Fall. Kocak. Dan besoknya aku membuat placing table supaya aku bisa trading stick dengan babang saya. Dan setelah itu aku fokus upgrade si Mamang Klerik supaya dia menjual Ender Fall. Dan tidak lama kemudian, akhirnya dia menjual Ender Fall. Oh, look, momen. Akhirnya dia jual Ender Fall juga. So easy ya. Nah, singkat cerita. Di hari ke-75 aku mulai ngumpulin kayu tuh. Karena nanti bakalan aku jual semamang plecher. Nah, semakin jauh aku mencari kayu, akhirnya aku menemukan goa. Kalian tahu di goa itu ternyata ada zombie spawnernya. Oh, momen. Laki banget nih. Kita dapat zombie spawner yang ekspo segini. Mantap, ngeduh. Oke, let's go. Kita membuat yang namanya XP pump. Nah, setelah itu aku pun pergi keluar untuk mencari lautan. Karena aku butuh kelp untuk membuat water elevator. Dan di perjalanan aku menemukan ruin portal. Oh, momen. Look, goldnya banyak sekali dong. Mantap. Singkat aja, guys. Nah, di sana aku lumayan dapat banyak gold tuh. Banyak gold block di sana. Dan singkat cerita, di hari ke-80 akhirnya aku menemukan lautan. Aku langsung ambil kelpnya dan pulang. Prepare untuk membuat yang namanya XP pump. Sesampainya di rumah, aku langsung ambil semua barang-barang yang aku butuhkan untuk membuat XP pump. Dan let's go, momen. Kita mulai proyek XP pump-nya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Dan akhirnya di hari ke-82, XP pump-ku pun jadi. Nah, di sini aku senang banget tuh. Akhirnya aku AFK sampai hari ke-85. Oke, jadi hari ke-85 aku pun mutusin untuk balik ke rumah. Karena aku rasa XP-nya udah cukup kan. Setelah itu aku langsung jual semua hasil kerupuknya aku jual sama babang saya tuh. Supaya aku dapat emerald juga kan. Lalu aku coba enchant pedangku. Dan di situ aku udah mendapatkan siap-siap sempat, unbreaking 3 kalau gak salah dan juga knockback 2. Luar yang bagus. Lalu aku enchant ini sopelku, aku mendapatkan unbreaking aja. Aku ucap bener. Lalu aku membuat picket baru karena aku pengen mendapatkan picket shield touch. Semuanya aku masih punya SP. Aku enchant itu dan aku mendapatkan unbreaking 3 dong. Unbreaking 3 dan juga... Unbreaking 3 dan juga efisensi 4. Oh my god. Jadi akhirnya aku gabungin aja deh. Karena itu sama aja. Bohong. Setelah itu aku jual-jualin stick supaya dapat emerald. Nah setelah punya cukup emerald, aku langsung beli buku infinity tuh sama bow. Setelah itu aku efka lagi supaya aku dapat XP. Oke jadi singkat cerita, di hari ke-87 aku sudah punya lumayan banyak XP tuh. Jadi aku mutusin untuk pulang dan di tengah jalan aku dikeroyok sama pasukan monster. Sambil menunggu phantom, jadi aku lawan aja mereka semua. Nah sampai matahari terbit si phantom ngadang nge-spon sama sekali. Jadi aku frustasi tuh. Akhirnya aku balik ke rumah dan enchant panahku. Di sini aku mendapatkan power 4 dan unbreaking 3. Udah lumayan bagus sih. Nah setelah itu aku gabungin sama buku infinity ku. Wah ini udah cukup untuk melawan the ender dragon. Dan singkat cerita malam pun tiba. Di sini aku keliling desa untuk nungguin para phantom bakalan nge-spon. Karena aku butuh kerupak warteg untuk aku jadikan potion of simili kitty. Tidak lama kemudian the phantom pun nge-spon. Jadi akhirnya aku bisa fighting 1 lawan 3 melawan si phantom ini. Dan akhirnya setelah pertarungan singkat berakhir. Aku pun mendapatkan 4 pentemembran. Nah setelah itu aku langsung trading sama mamang cleric untuk membeli enderval. Aku langsung membuat yang namanya potion of slow falling dan juga potion of strange. Karena kita bakal melawan the ender dragon. Tidak lupa aku juga membuat golden apple dari gold yang aku punya. Setelah itu aku capcus untuk mencari stronghold. Di perjalanan aku pun menemukan desa. Nah kebetulan banget tuh. Karena hari udah mau malam akhirnya aku pun menginap di desa itu. Dan besoknya aku pun melanjutkan perjalananku lagi. Aku terus mengikuti ender A yang aku lempar. Dan sampai akhirnya aku ketemu sama titik di mana strongholdnya berada. Di sana juga ada babang blackbee yang senantiasa main bersama anaknya. Aku pun mulai menggali ke bawah. Sampai akhirnya aku pun tiba di tangga strongholdnya. Oh mamen. Akhirnya kita sampai juga di stronghold. Dan sekarang saatnya kita mencari di mana si portalnya. Aku pun menter-menter bentar di sana untuk mencari portalnya. Sampai akhirnya aku pun ketemu sama pintu yang mengarahkan aku ke portal. Dan tiba-tiba aku diserang sama pasukannya Ervan. Oh my god. Oh no 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 no. Oh. Ervan. Please. Please don't. Please don't. My god. My god. Oke. Ih. Ih. Nggak kena-kena kocak. Ya ampun. Kocak banget dah. Oh dammit. My god. Hancurin-hancurin. Oke. Amen. Finally. Uh. Ada cuma satu mata ya. Oke. Cukup kayaknya. Oke. Oke. Finally aku pun sampai di portalnya. Nah disini sebenarnya aku udah punya cukup Ender-A. Tapi sayangnya kebodohanku terjadi disini. Ya ampun matanya terbang. Ya masuk kelapa kocak. Kurang dong. Oh manjerot. Manjerot ya ampun. Masuk kelapa Perguso. Ya dammit. Ya masa balik lagi sih. Oh my god. Ya seperti yang kalian lihat. Aku melempar salah satu dari matanya. Dan akhirnya sekarang aku kekurangan Ender-A. Jadi dengan terpaksa aku pun harus balik lagi ke rumah untuk ngambil satu Ender-A lagi. Kan kocak. Oke. Kita lanjut lagi ceritanya. Nah di perjalanan balik aku menemukan yang namanya villager roadpost tuh. Aku penasaran. Katanya ada loot bagus di atas sana. Jadi aku pun masuk dan cek ternyata izinya zong my man. Nah setelah itu aku lanjutin lagi perjalananku. Sampai akhirnya malam di 92. Akhirnya aku pun sampai di rumah. Nah sesampainya di rumah aku langsung crafting 2 Ender-A tuh. Supaya aku bisa balik lagi dan ngebunuh si Ender-Dragon. Oke. Jadi singkat cerita aku pun sampai lagi di stronghold. Aku pasang mata terakhir dan aku langsung loncat ke D-N. Dan fighting pun dimulai. Oke. Maman. Dimana kau? Oh my god. Ternyata dia. Ah. Skinku yang lama kocak. Oke. Oke. Disini juga ada banyak jaswili. Oke. Seperti yang kalian lihat musuhku atau si Ender-Dragon adalah diriku sendiri. Jadi aku harus sedikit berhati-hati melawan diriku sendiri. Dan setelah itu aku mulai hancur-hancurin kristal-kristal yang ada disana. Supaya dia gak bisa nge-healing. Oke. Bisa, 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 bisa. Akhir, oke. Naik, naik, naik. Yo, bisa, yo. Boon, mantap, ma' men. Oke, yo. Lagi dua. Lagi dua apa lagi berapa nih? Boon, ma' men. Finally. Oke, ini yang terakhir. Boom. Yo, yo. Sekarang kau gak bisa hiling lagi, ma' men. Let's go. Fighting. Dan akhirnya kesepuluh kristal pun hancur. Nah, disini aku mulai fighting sama si Dragon tuh. Tapi entah kenapa aku gak bisa mukulin dia. Dan akhirnya aku panah-panahin dia aja sampai dia mau udar, guys. Nah, setiap kali dia turun ke altarnya, entah kenapa aku gak sempat mukulin dia. Apakah aku yang noob atau mungkin dia yang terlalu pro. Jadi, dengan terpaksa aku bunuh dia menggunakan panahku aja. Oke, let's go. Turun kau. Turun kau, Perguso. Oh, ma' men. Oh, my God. Aduh, aduh, aduh. Enter, man. Pocak. Oke, mantep, jikong naga. Oke, let's go, ma' men. Mana nih? Mana dia, Entragen? Ini kau. Oh, ya ampun. Loob banget aku anak. Belum. Ya ampun. Oke. One more hit, ma' men. Duh, kau cakot lah. Ini kau. Ya ampun. One last hit. Yo, one last hit. One last hit, Perguso. Mati kau. Mati kau, ma' men. Look, finally. Finally. Kita membunuh the ATWN Gaming. Anjir. Terbuncang satu. Mati kan. Yo, ma' men. Finally. Inilah akhir dari 100 days Minecraft. Tapi... Mob YouTuber. Yuh. Uh... You're welcome. Mah Love YouTube. Don't care DID. See you. Bye. Bye. Love it. Psych kids. prove to you. Close out to 1t desert. Bye. 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 Terima kasih.